Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara polisi menetapkan dua tersangka, kasus pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV, sempurna Pasar Ibu dan tiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan eksekutor yang membakar rumah korban pada Kamis 27 Juni lalu. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kedua tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Polisi belum menjelaskan soal motif dibalik aksi pembakaran ini. Dalam keterangannya, Kapolda Sumatera Utara Komjen Agung Setia Imam Effendi didampingi Pangdam Bukit Barisan Majen Mohamad Hassan. Selain menampilkan tersangka, polisi juga menunjukkan sejumlah barang bukti salah satunya kendaraan tersangka. Sebagai mana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvey dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekutus dengan membakar atau menyemprotkan dulu dua botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pemakaran. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sementara itu, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen Mohamad Hassan menyatakan akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan polisi untuk mengusut kasus pembakaran yang menewaskan empat orang di Karo Sumatera Utara. Dirinya menegaskan akan memberikan sanksi bila ada oknum prajurit TNI yang terlibat. Pada kesempatan siang hari ini, saya hadir di sini. Kami memberikan dukungan penuh dari TNI, khususnya dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan. Karena kemarin dalam pemberitaan selalu dikaitkan. Pada siang hari ini, kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda. Kita dukung penuh, kami menyatakan dukungan penuh. Langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Kodam. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya Dewan Pers menemukan fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan sempurna pasar ribu dan ketiga anggota keluarganya terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Karo Sumatera Utara. Karena itu Dewan Pers meminta TNI Polri untuk membentuk tim investigasi dan mengusut kasus ini secara terbuka. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang melewaskan empat orang tersebut terjadi setelah korban yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu memberitakan perjudian yang ada di jalan Kapten Bom Ginting, Teluran Padang Mas, Kejabatan Kapat Jai, Kabupaten Karo Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan kasus pembakaran rumah wartawan yang menewaskan empat orang di Karo Sumatera Utara setelah menetapkan dua orang menjadi tersangka. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan sudah bergabung bersama kami Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. Selamat petang Pak Hadi, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Saat ini polisi sudah menetapkan dua tersangka untuk kasus ini. Peran dari kedua tersangka ini apa saja Pak Hadi? Yang pertama kami sampaikan bahwa 9 hari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kolda Sumatera Utara bersama jajaran Polres Tanah Karo telah membuahkan hasil di mana kita sudah mendapatkan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu RHS dan IHT. Semua ini terlalu terlepas dari proses penyelidikan yang dilakukan secara saintifik. Semua terlibat kemudian kajian secara komprehensif melalui ilmiah juga dilakukan. Kemudian forensik kepolisian juga bekerja, laboratorium pun juga demikian. Hasil otopsi pun juga demikian. Dan proses analisa CCTV yang juga dilakukan oleh tim Direkturat Reserse Kriminal Umum Kolda Sumatera Utara menjadi titik awal proses ataupun progres daripada ditangkapnya dua orang pelaku yang tadi saya sebutkan RHS dan IHT. RHS ini dia memiliki peran adalah sebagai orang yang membeli solar dan pertalai. Kita juga sudah periksa toko ataupun bensin eceran, pedagang bensin eceran dan dia membenarkan bahwa RHS tersebut membeli yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua tersangka YST atau Selawang dia berperan sebagai orang yang menyiram. Menyiramkan bahan bakar itu dari mulai dia datang mendekat ke rumah. Pak Kabit maaf saya potong, terkait dengan motif dari pendalaman para tersangka ini Sudah diketahukan motif utamanya apa? Apakah memang betul ada keterkaitan terkait dengan pemberitaan judi online? Kami kembali konfirmasi. Ya kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Kuala Sumatera Utara tidak berhenti dari dua orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Kita juga sudah mengantongi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda ada dugaan pelaku yang lainnya. Ini yang sedang kita dalami dan tentu dari situ nanti kita akan bisa mendapatkan secara utuh keterangan dan bisa menimpulkan terkait dengan motif apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kami kembali konfirmasi. Artinya ada kemungkinan kesana terkait dengan pemberitaan judi online ini? Mohon maaf terkait lagi kami sampaikan bahwa proses ini kan dari awal peristiwanya sampai dengan saat ini kita menetapkan dua orang tersangka itu belum berakhir. Masih ada dugaan-dugaan pelaku yang lainnya dan ini yang terus kita dalami. Jadi sekali lagi untuk mengkonstruksikan secara utuh motifnya, keterlibatannya, kemudian mungkin bisa ditarik benang merahnya terkait dengan apa yang Mbak sampaikan, dan kita tunggu proses lengkap nanti penyidikan ini tuntas. Oke, ini kan juga sempat disebutkan bahwa ada kemungkinan tersangka lain. Untuk tersangka lain ini diduganya perannya apa? Kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kita juga, dari 28 orang saksi kita memberikan tiga kluster atau mendapatkan tiga kluster. Ada saksi yang berkaitan dengan perbuatan tersangka, kemudian saksi dari pihak keluarga, dan juga saksi pada saat di TKP atau awal kejanji. Jadi nanti saksi-saksi itu yang terus kita gali dari awal 15, kemudian 22, dan sekarang 28. Di situ nanti akan kita ketahui secara utik. Pak Hadi, ini kan tadi siang saat memberikan keterangan pers, juga dihadiri Pangdam Satu Bukit Barisan. Lalu apakah ada hubungan dengan dugaan keterkaitan oknum anggota TNI yang terlibat, atau ada hal lain? Pak Pangdam kan sudah jenis menyampaikan bahwa beliau mendukung progres ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Kolda Sumatera Utara. Dukungan seperti itu yang diberikan oleh beliau. Artinya ada atau tidak keterlibatan atau dugaan keterlibatan anggota TNI? Atau oknum anggota TNI? Semuanya masih berproses. Masih berproses. Semuanya masih dalam penyelidikan. Dan sudah kita sampaikan tadi bahwa dua eksekutor ini, berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan, ditetapkan sebagai teman. Singkat saja, selain itu tim yang didesak untuk dibuat ini apakah akan diakomodir? Desakan dari Dewan Pers? Apakah peristiwa tanggal 27 Juni, Kolda Sumatera Utara itu sudah melakukan langkah-langkah dengan mendatangi TKP, melakukan otopsi, kemudian tim laboratorium forensik turun. Artinya memang sudah bekerja. Tim kita sudah bekerja. Baik, terima kasih Kabupaten Humas, Kolda Sumatera Utara, Kompes Hadi Wahyudi, sudah memberikan informasi di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Hadi.